Pemirsa DPRD Kaimana hingga saat ini terus kebut pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara yaitu KUA PPAS tahun anggaran 2022. Dipastikan pembahasan akan molor hingga pekan depan. Sebagai akibat tidak disiapkannya rencana strategis atau renstra dan rencana kerja atau renja pada masing-masing OPD. Hingga hari ketiga, Kamis hari ini, pembahasan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2022 oleh DPRD Kaimana bersama sejumlah OPD terkait masih terus berlangsung. Sejumlah ruang di gedung wakil rakyat ini terisi dengan rapat komisi dengan organisasi perangkat daerah yang terkait di lingkup pemerintah Kabupaten Kaimana. Pantauan wartawan pembahasan rancangan KUA PPAS antara Komisi dan OPD terkait tetap berlangsung tertutup. Selain membahas tentang program dan kegiatan, tetapi juga para wakil rakyat mempertanyakan target mencapaian untuk masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD di tahun anggaran 2022 ini. Salah seorang anggota DPRD Kaimana, Anwar Kamakaula, dalam keterangannya mengaku pembahasan rancangan KUA PPAS dipastikan molor hingga pekan depan. Hal itu menyusul masing-masing OPD lebih fokus pada belanja ketimbang memperhatikan target pencapaian yang ditetapkan dalam rencana strategis dan rinja kerja masing-masing OPD. Menurut dia, jika hal ini terus-menerus dilanjutkan, maka berapapun besarnya anggaran daerah belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. Sesuai dengan agenda kerja yang disusun oleh Badan Musyawara, rapat kerja konsultasi antara Badan Anggaran dan Komisi-Komisi Dewan tentang Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2022 akan berlanjut hingga selesai 25 Januari 2022 mendatang. Rapat akan dilanjutkan dengan pembahasan dan penyampaian hasil konsultasi banggar dan Komisi-Komisi Dewan tentang Rancangan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 pada 26 hingga 27 Januari. Sementara pada 27 Januari 2022 akan dilanjutkan dengan rapat persetujuan Rancangan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 dan dilanjutkan dengan rapat pembahasan penetapan dan persetujuan terhadap peran perda APBD Tahun Anggaran 2022 yang diagendakan akan berlangsung pada 28 hingga 31 Januari 2022 mendatang. Dari Kaimana, Papua Barat, Tim Liputan Kabar Triton menggabarkan.